Sebagai bentuk kepadulian kepada masyarakat yang kurang mampu, Polres Sumedang bekerjasama dengan Basnas Sumedang membuat program bakti sosial yaitu dengan memberikan modal usaha kepada warga Sumedang yang kurang mampu. Program Warung Tatali Asih sudah berjalan dari tahun 2018 membukaan program kali ini berawal dari daerah Kecamatan Tanjung Kertas Sumedang. Bertempat di Kecamatan Cimalaka, Sumedang telah dilaksanakan kegiatan tahap keempat program kreatif. Kali ini mengarah kepada masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan modal untuk masyarakat dalam membuka usaha seperti warung. Program Warung Tatali Asih ini sudah berjalan dari tahun 2018 di mana pembukaan program kali ini berawal dari daerah Kecamatan Tanjung Kertas Sumedang. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan, total sudah ada 130 warung Tatali Asih yang sudah berjalan di semua wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Sumedang merasa bersyukur atas adanya program yang dibuat oleh kepolisian. Program Tatali Asih ini sendiri menjadi yang pertama di Indonesia. Nah ini nanti tujuannya juga ke depan juga akan membesarkan program ini gitu karena memang dirasakan manfaatnya khususnya di Posek Tanjung Kertas ini atau di Kecamatan Tanjung Kertas sudah teruji gitu sehingga ini langkah kedua, tahap keempat sebetulnya langkah kedua, tahap keempat dengan Pak Ketua Basnas ini mencoba itu diterapkan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Satu warung tiga orang dalam satu minggu berarti dalam satu bulan itu sudah berapa orang? 12 orang, kali sekian, berapa orang yang tertolong. Saya kira ini juga sangat konsen terhadap program pemerintah daerah dalam upaya mengetaskan kemiskinan karena di Sumedang ini Pak Bupati, Muspida Kabupaten menginginkan angka kemiskinan itu terus menurun. Diharapkan dengan adanya program kali ini dapat mengurangi angka kemiskinan berkurang khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV